Halo Traders, sebagai Anda yang sedang mencari broker yang legal dan resmi di Indonesia, Anda bisa menggunakan broker Monex yang diregulasi oleh BAPEPTI. Monex adalah broker pertama di Indonesia yang dipercaya menyelenggarakan trading forex dengan micro-load atau 0,01-load. Spread dan komisi yang rendah, serta mudahnya mengajukan free swap, ditambah dengan cepatnya eksekusi trading no-requote, membuat Monex menjadi leader di industri forex Indonesia. Modal minimal hanya 500 ribu rupiah saja. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi, silahkan mendaftar sekarang juga. Halo Traders, kembali lagi bertemu dengan saya, Setiwi Bowo, di materi edukasi forex dan gold. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang 7 kebohongan di pasar forex yang harus Anda ketahui bagian kedua. Bagian pertamanya, linknya sudah saya pasang di kolom deskripsi ya, teman-teman. Itu bisa nonton bagus sekali, agar supaya teman-teman bisa terhindar dari berbagai macam kebohongan yang ada di pasar forex. Oke, sebelum kita mulai materinya ya, teman-teman semua, bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel YouTube saya, silahkan Anda bisa subscribe dulu di channel YouTube saya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya, agar setiap kali saya mengupload materi edukasi forex dan gold seperti ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Dan bagi para subscriber, saya mengucapkan terima kasih atas supportnya, yang tentu saja sangat berarti sekali bagi perkembangan channel YouTube saya, yang punya visi untuk memberikan edukasi gratis kepada seluruh trader di Indonesia. Oke, teman-teman semua, dan nanti jangan lupa di like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Oke, kita mulai saja ya. Kita langsung mulai saja ya, teman-teman semua. 7 kebohongan di pasar forex yang harus Anda ketahui bagian kedua. Oke, kita mulai saja dengan kebohongan yang pertama ya. Yaitu, semakin tinggi winning rate, semakin profitable. Ini adalah sebuah kebohongan ya, teman-teman semua. Faktanya adalah, winning rate Anda mungkin saja 90%. Tapi kalau risk reward ratio Anda itu buruk, misalnya 1 banding 20, maka hasil akhir akan selalu minus ya, teman-teman semua. Itu sangat penting. Saya akan buktikan ya, teman-teman semua, bahwa semakin tinggi winning rate, itu sama sekali tidak berarti Anda akan menjadi semakin profitable ya. Bagian yang Anda lihat di monitor ini adalah bagian yang mencerminkan hubungan antara risk reward ratio dengan winning rate ya. Di sini tertulis, break even winning rate. Artinya, di dalam satu kolom ini, satu baris ini ya, teman-teman semua, itu menunjukkan begini loh, saya akan mulai dengan 50% aja, supaya paling gampang gitu ya. Supaya Anda bisa gampang untuk memahaminya ya. Jadi begini, teman-teman semua. Katakanlah Anda itu punya winning rate itu 50%. Anda punya winning rate 50%, dari 10 kali trading, 5 kali loss, 5 kali profit. 50% winning rate-nya. Kalau Anda punya risk reward ratio 1 banding 1, maka hasilnya itu akan break even. Ya, break even ini impas ya, teman-teman semua, seperti itu. Artinya apa? Untuk menjadi profitable, Anda itu butuh risk reward ratio yang lebih besar atau lebih bagus daripada 1 banding 1 ini. Misalkan contohnya 1 banding 2, yang di bawah ini. Kita turun ya, teman-teman semua, seperti itu. Katakanlah kalau Anda dengan winning rate 50%, tapi kalau Anda punya risk reward ratio itu 1 banding 2, artinya apa? Anda sudah bisa profitable meskipun winning rate Anda ini hanya 50%. Ya, misalkan kalau Anda trading ya, winning rate Anda 50%, Anda itu, kalau loss itu loss 100 pips, tapi kalau Anda untung, untungnya itu 200 pips, maka hasil keseluruhannya, meskipun winning rate Anda ini hanya 50%, Anda akan profitable. Sebaliknya ya, teman-teman semua, katakanlah kita ambil di sini nih, kan semakin tinggi winning rate kan, ya kan? Katakanlah winning rate Anda tuh, di sini misalkan 83%, ya kan? Kalau winning rate Anda tuh 83%, untuk impas doang, Anda itu harus memiliki risk reward ratio itu 5 banding 1. Untuk impas doang nih, ya kan? Katakanlah Anda trading itu, kalau loss itu lossnya 500 pips, kalau Anda profit, profitnya itu cuma 100 pips. Kalau keadaannya seperti ini, hanya dengan winning rate 83%, dengan winning rate yang lebih tinggi daripada 50% ini kan, hasilnya tuh Anda impas. Artinya apa? Belum tentu winning rate yang 83% ini lebih profitable daripada winning rate yang 50% ini, atau mungkin yang 30%, 25%, bahkan maupun yang 17%. Belum tentu. Ya, kenapa? Karena dilihat dulu dong risk reward ratio-nya itu berapa. Kalau risk reward ratio-nya jelek, berapa setinggi apapun winning rate Anda, ya teman-teman semua, maka pada akhirnya Anda akan selalu berakhir dengan loss. Jadi paham ya teman-teman semua, bahwa semakin tinggi winning rate itu sama sekali tidak berarti bahwa kita akan menjadi semakin profitable, ya? Oke, kita akan berlanjut ke kebohongan yang kedua, ya teman-teman semua. Yaitu kerugian diakibatkan karena trader melakukan kesalahan. Ini juga adalah kebohongan yang kita perlu tahu, ya teman-teman semua. Kenapa? Karena faktanya memang seringkali kesalahan itu mengakibatkan kerugian, ya teman-teman semua. Saya tidak menyangkal hal itu, ya. Terutama kesalahan emosional dan pengelolaan resiko. Namun tidak selalu seperti itu, ya. Market itu pada dasarnya memang tidak bisa diprediksi, ya. Jadi meski kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan benar nih, akan tetapi tetap saja bisa rugi, ya teman-teman semua. Sebaliknya, trader yang tradingnya ngawur pun juga bisa profit, ya teman-teman semua. Nah, kenapa saya memasukkan unsur ini atau saya memasukkan poin ini ke dalam video ini, ya teman-teman semua. Karena saya merasa begini. Karena trader itu perlu tahu, ya, ketika dia mengalami kerugian, ya, itu jangan lantas menyalahkan diri sendiri terlalu cepat. Ini adalah maksud saya, ya. Waduh, rugi ini. Apalagi rugi yang beruntut. Waduh, ini langsung ambil kesimpulan, gitu. Wah, ini saya telah melakukan kesalahan apa, ya. Padahal enggak, ya, teman-teman semua. Karena sudah disiplin dengan trading plan-nya, sudah disiplin semuanya sudah dilakukan dengan baik, ya. Tetapi memang karena sekali lagi market itu tidak bisa diprediksi, ya, teman-teman semua. Kita nggak bisa mengontrol market, ya. Kita sudah melakukan hal-hal yang kita bisa kontrol dengan baik, bahkan dengan sempurna, ya, mulai dari perencanaan, resource, dan lain sebagainya. Sudah kita lakukan dengan baik. Akan tetapi sekali lagi, karena market pada dasarnya tidak bisa diprediksi. Kalau loss, yaudah, biarin aja. Kita tidak perlu menyalahkan diri kita sendiri. Apalagi biasanya orang terlalu cepat untuk mengganti sistem. Wah, ini sistem gue jelek, nih. Gue melakukan kesalahan, nih. Kayaknya indikatornya, RSI-nya perlu diubah, nih, parameternya. Karena kayaknya, nih, moving average-nya perlu dinaikin atau perlu diturunin. Dan sebagainya. Sistemnya diutak-utik. Padahal tidak selalu seperti itu case-nya, ya, teman-teman semua. Jadi, sekali lagi, kerugian diakibatkan karena trader melakukan kesalahan, itu adalah sebuah kebohongan atau sebuah ilusi yang kita semua harus sama-sama tahu. Loss, ya loss aja. Belum tentu kita telah melakukan kesalahan, ya, teman-teman semua. Seperti itu. Dalam hidup ini kan memang semuanya juga seperti itu, ya, teman-teman. Kita sudah melakukan segala sesuatu dengan benar. Kita sudah baik sama orang, ya. Kita sudah tidak mencurangin orang. Eh, tetap saja ada hal-hal buruk juga yang datang kepada kita, ya. Hidup memang seperti itu. Trading juga sama, ya. Jadi, teman-teman, jadi sekali lagi, kerugian diakibatkan karena trader melakukan kesalahan, itu adalah mitos. Itu adalah sebuah kebohongan yang kita perlu tahu. Jadi, jangan cepat-cepat menyalahkan diri sendiri, ya. Oke, ya, teman-teman semua. Itu adalah kebohongan yang kedua. Dan kita langsung ke kebohongan yang ketiga, ya. Ini juga penting, ya. Semakin kecil spread, semakin gampang profit, ya. Ini kita banyak, nih, ya. Kan kita banyak melihat trader itu komplain tentang spread, ya. Wah, beda spread antar broker. Misalkan cuma 1 pips atau bahkan setengah pips, itu udah rebelnya minta ampun, ya, teman-teman semua. Ini biasanya terjadi kepada trader yang tipenya game-mainnya itu ABC, ya. Asal biru close, ya, teman-teman semua. Padahal saya akan beberkan faktanya. Faktanya, ya, teman-teman semua, ini penting untuk diperhatikan, ya. Faktanya, keputusan trading itu harus dibuat berdasarkan setup trading. Bukan besar kecilnya spread, ya. Ini penting, ya, teman-teman semua. Misalkan, ya, adalah konyol jika kita ngotot trading EURUSD karena spreadnya paling kecil, ya. Meski sebenarnya setup trading atau signalnya justru muncul pada pair cross yang spreadnya itu lebih besar, ya. Kan konyol, ya, teman-teman semua. Hanya karena ngejar spread yang kecil, maka kita tuh maksain trading di EURUSD yang spreadnya itu paling kecil. Padahal sebenarnya, eh, signalnya itu muncul di pair cross, lho. Menyalakan apa GBP, AUD, ya, atau apapun, ya, yang spreadnya itu lebih gede, ya. Nah, karena hanya karena punya keyakinan bahwa semakin spread, semakin gampang profit, maka kita justru mengabaikan setup trading. Kita justru lebih mengutamakan, ah, ini spreadnya kecil, gue lebih gampang profit. Itu adalah sebuah kesalahan, ya, teman-teman semua. Jadi, sekali lagi, ambillah keputusan berdasarkan setup trading, berdasarkan kriteria trading Anda, bukan berdasarkan besar atau kecilnya spread yang ada, ya. Oke, itu adalah kebohongan yang ketiga. Kita akan langsung ke kebohongan yang keempat, ya. Yaitu wajib menggabungkan analisa teknikal dan fundamental. Wah, ini ya, teman-teman. Ini kan yang seringkali, menurut saya, ya, teman-teman semua. Ini, menurut saya, ini adalah sebuah kebohongan, ya. Ini adalah sebuah kebohongan, dalam artian, menurut saya, faktanya adalah, ya, meski adalah hal yang baik, jika trader paham analisa teknikal dan analisa fundamental, jadi saya tidak anti, ya. Kalau Anda paham analisa teknikal dan fundamental, itu bagus. Top B, TOP BGT, ya, teman-teman semua. Namun, kedua metode analisa tersebut tidaklah wajib digabungkan, ya. Tidak wajib digabungkan, bahkan seringkali keduanya justru sering berlawanan. Bener, kak? Ya, kan? Jadi, Anda itu tidak perlu minder atau merasa kurang jika hanya menggunakan salah satunya saja, ya. Banyak trader itu minder, ya, waduh, gue nggak bisa analisa fundamental. Men susah, ya, kalau analisa fundamental, gue lulusan sosial, lulusan apa, teknik mungkin, ya. Nggak paham soal ekonomi internasional dan lain sebagainya. Jadi minder, ya. Nggak perlu, ya, teman-teman semua. Tidak wajib menggabungkan analisa teknikal dengan analisa fundamental. Demikian juga yang misalkan trader yang dia itu, waduh, gue nggak bisa analisa teknikal, ya, kan. Gue hanya bisa analisa fundamental. Tidak harus, ya, jangan merasa harus menggabungkan. Sehingga kalau Anda tidak menggabungkan kedua tipe analisa ini, Anda menjadi kurang ahli, ya, atau kurang profitable, ya, teman-teman semua. Nggak seperti itu, ya. Jadi, sekali tidak wajib menggabungkan. Bagus, kalau bisa menggabungkan, bagus. Akan tetapi tidak wajib, ya, teman-teman semua. Kita tahu, trader-trader semacam etsy kota itu justru ekstrim. Dia bilang analisa fundamental nggak bekerja, kok. Ya, itu untuk yang ekstrim, ya, etsy kota. Dia bisa profitable dengan teknikal, ya. Seperti siapa? Richard Dennis juga begitu, ya, teman-teman semua. Artinya, memang tidak harus menggabungkan antara analisa teknikal dengan analisa fundamental. Yang paling penting, yang wajib itu Anda wajib apa? Anda wajib konsisten. Itu yang penting, ya, teman-teman semua. Seperti itu. Oke, itu adalah kebohongan yang empat, ya. Jadi, wajib menggabungkan analisa teknikal dan fundamental. Itu tidak wajib atau sebuah kebohongan. Karena faktanya memang tidak harus menggabungkan keduanya, ya. Walaupun kalau menggabungkan, bagus, ya, teman-teman semua. Oke, kita sudah masuk ke yang kelima, ya, teman-teman semua. Kebohongan yang kelima, ya. Yaitu, trading saat rilis news memberikan peluang terbesar. Ini kebohongan yang lainnya lagi, ya, teman-teman. Karena bakal faktanya, yang paling penting adalah konsistensi jangka panjang. Itu yang paling penting, ya. Banyak trader berjudi pada saat NFP dan FOMC. Saya mohon maaf, saya mengatakan berjudi. Ini saya tidak menggunakan, quote-unquote, ya. Karena menurut saya, ini memang trader yang trading pada saat news, pada saat NFP dan FOMC, hajar pakai lot gede. Menurut saya, mereka memang sedang berjudi. Ya, sorry to say. Kehaginan saya seperti itu, ya. Trading nggak seperti itu. Investasi nggak seperti itu, ya, teman-teman semua. Nah, ini konsep judi, nih. Wah, gue, konsep judi itu kan begitu. Bisa hajar, bisa cepat melipatgandakan uang dalam waktu yang cepat. Nah, ini kan sebenarnya konsep judi. Trading nggak begitu. Trading bicara tentang konsistensi jangka panjang. Sedikit, 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 lama-lama menjadi bukit, ya. Nah, investasi juga begitu, ya, teman-teman semua. Tetapi, kalau punya mindset, gue akan hajar, nih, di NFP atau di FOMC, supaya langsung naik, nih, apa namanya, equity gue, jadi langsung naik 100%. Nah, itu mindset judi, ya, teman-teman semua. Seperti itu. Oke, saya ulang, ya. Banyak trader berjudi pada saat NFP atau FOMC, hajar lot gede dengan harapan menjepat cuan cepat dan besar dalam beberapa menit saja. Kan begitu, ya. Padahal trading semacam itu membuat emosi tidak stabil, gugup, atau cemas berlebihan, sehingga sering salah mengambil keputusan, ya. Selain itu, spread yang melebar saatnya seringkali sangat merugikan trader, ya, teman-teman semua. Jadi, apa yang akan saya ingin saya katakan di sini adalah bahwa peluang trading itu tersebar setiap waktu. Setiap saat ada peluang trading, ya, teman-teman semua. Jadi, peluang trading yang terbesar itu tidak ada saat hanya pada saat NFP. Itu bohong banget, ya, teman-teman semua. Seperti itu. Atau saat FOMC, ya. Kalau kita punya mindset yang seperti itu, ya, kita tidak bisa susah untuk konsisten, ya, teman-teman semua. Misalkan, nih, kalau misalkan saya ada posisi trading pada saat NFP atau FOMC, saya tidak menganggap bahwa posisi trading itu lebih penting daripada posisi trading saya ketika tidak ada news, tidak ada NFP atau tidak ada FOMC. Bobotnya sama. Apa sih? Cuma sebuah trade. Satu atau dua trade saja. Sudah sama. Bobotnya sama. Jadi, saya tidak memberikan bobot yang lebih terhadap ketika trading pada saat news dengan trading pada saat tidak ada news, ya, teman-teman semua. Seperti itu. Karena apa? Karena itu bicara kita bicara soal mindset, ya. Jadi, kalau kita sekali lagi hajar load gede pada saat NFP atau FOMC, itu adalah menurut saya kita sedang berjudi. Dan saya tidak menyalankan kita untuk berjudi. Oleh karena itu, trading pada saat release news memberikan peluang terbesar adalah sebuah kebohongan, ya. Oke, teman-teman semua. Kita sudah masuk ke yang ke-6, nih, ya. Yang ke-6 ini super penting juga, ya. Money management, kebohongan yang ke-6, ya, bahwa money management hanya bicara soal stop loss. Ini juga sebuah kebohongan, ya, teman-teman semua. Faktanya, money management itu mencakup aspek yang sangat luas. Mulai dari penggunaan uang dingin untuk trading, risk reward ratio-nya, risk per trade-nya, dan juga maximum open position, hingga loss limit. Ini semua mencakup, tercakup dalam money management, ya, teman-teman semua, seperti itu. Kenapa? Karena percuma. Anda trading pakai stop loss, tapi Anda pakai uang panas. Uang kuliah Anda, Anda pakai. Uang makan keluarga Anda, Anda pakai untuk trading. Itu percuma. Anda pakai stop loss pun tidak ada gunanya, ya, teman-teman semua. Kalau Anda pakai stop loss, akan tetapi risk reward ratio Anda itu buruk. Juga percuma, nggak ada gunanya. Kalau Anda pakai stop loss, risk per trade Anda nggak masuk akal sekali trading itu, risk-nya bisa 10%. Itu pakai stop loss, nggak ada gunanya, ya, teman-teman semua. Kalau Anda trading pakai stop loss, maximum open position-nya itu gila-gilaan, bisa puluhan posisi, itu juga pakai stop loss, nggak ada gunanya. Demikian juga kalau Anda nggak menggunakan loss limit, itu juga pakai stop loss, nggak ada gunanya, ya, teman-teman semua. Anda pakai stop loss, tapi sehari Anda bisa loss limit-nya, Anda bisa membiarkan diri Anda sehari itu bisa loss sampai 10-20%. Maka stop loss tidak akan ada gunanya, ya. Jadi sekali lagi, kebohongan yang ke-6 adalah money management hanya bicara soal stop loss. Ini adalah kebohongan. Kenapa? Karena money management bicara soal, ini tadi saya ulang, ya, uang dingin, risk reward ratio, risk per trade. Maximum open position hingga loss limit, ya, teman-teman semua, seperti itu. Kita masuk ke kebohongan yang ke-7 atau yang terakhir, ya, teman-teman. Ikuti saya, maka Anda akan profit. Nah, ini ya. Faktanya, ya, faktanya Anda hanya akan punya peluang jika punya karakter trading yang unik dan tidak mencontek para mentor dan coach, ya, teman-teman, ya. Trading massal dalam grup juga tidak disarankan. Dan apalagi Anda hanya menunggu komando atau signal tanpa berpikir sendiri. Ikut grup bagus asal Anda bisa belajar, ya, teman-teman semua, seperti itu. Tapi kalau Anda cuma sekedar menunggu komando, terima signal, itu sama sekali tidak ada gunanya untuk Anda, ya. Jadilah trader yang punya karakter dan prinsip yang kuat serta memiliki kepercayaan diri yang positif. Apa itu kepercayaan diri yang positif? Saya sudah seringkali bahas, ya, teman-teman semua. Yaitu Anda harus menguji sistem trading Anda di akun demo terlebih dahulu. Setelah Anda menguji sistem trading Anda dan profitable, barulah Anda bisa menggunakan sistem trading Anda itu pada dengan menggunakan uang yang real atau akun real. Maka Anda akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kenapa? Sistem trading Anda sudah pernah Anda uji sendiri, ya. Anda sudah buktikan sendiri, Anda sudah eksperimen sendiri, dan memang terbukti profitable. Maka Anda akan mempunyai kepercayaan diri yang positif, ya. Oke, ya, teman-teman semua, seperti ini, ya, 7 kebohongan di pasar forex yang Anda perlu tahu, bagian kedua, ya, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan ini bisa membantu Anda, bisa memberikan Anda wawasan, sehingga Anda bisa terhindar, nih, dari kebohongan-kebohongan yang ada di pasar forex, sehingga mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda untuk menjadi trader yang lebih baik dibanding hari kemarin, ya. Oke, ya, teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan, ya, dan jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan Anda bisa share ke media-media sosial, agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat, ya. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan!